selamat menikmati doa mulai selesai nah kali ini materinya tentang apa sih? jadi materinya yaitu tentang menulis dan membaca bilangan jangan lupa kalian simak baik-baik penjelasannya buku guru ya mari kita belajar nah kalian buka buku paket pada halaman 5 nah pada halaman 5 itu ada buku yang disusun pada rak mari kita membaca ya mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku perhatikan susunan buku di dalam rak buku-buku tersebut tersusun rapi berapa banyak buku di dalam rak tersebut bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya ternyata kita diminta untuk menghitung berapa banyak buku yang ada di dalam rak tersebut jadi untuk mempermudanya nah ini Udin bersama mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut tiap-tiap kelompok berisi 10 buku seperti ini nah jadi satu kelompok itu sama dengan satu puluhan dan lima puluhan sama dengan lima puluhan nah seperti itu ya jadi satu buku yang ditumpuk tinggi itu berjumlah 10 kalau ada lima tumpukan berarti berjumlah 50 nah itu untuk yang kotak kecil itu hanya berjumlah 7 buku jadi jumlah total bukunya berapa anak-anak 50 ditambah 7 nah berarti banyak buku adalah 57 masih bingung ya sekarang kalian tetap perhatikan penjelasan buku ya sekarang pada halaman 6 nah disini ada susunan buku sebanyak 7 ingat satu susunan tadi kan berisi 10 kalau 10 nya ada 7 berarti jumlahnya 70 selanjutnya ada satu susunan buku yang berjumlah 7 berarti kita jumlahkan ya 70 ditambah 7 ada berapa anak-anak iya yaitu ada 77 mudah kan selanjutnya tetap pada halaman 6 nah sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak buku-buku di dalam rak dapat dikelombokkan sebagai berikut nah ini ini ada susunan buku yang berisi 10 tadi tapi ada 10 susun berarti 10 nya dijumlahkan sebanyak 10 kali ya berarti jumlahnya yaitu 100 paham ya anak-anak ternyata ada 10 tumpukan buku artinya rak buku berisi 100 buku sekarang pada halaman 7 amatilah gambar berikut ini hitunglah jumlah kubus dengan teliti nah kalau satu kubus kecil itu namanya satu kubus satuan tapi kalau yang disusun secara panjang itu namanya kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan kalau yang kecil satuan kalau yang memanjang itu namanya puluhan paham ya nah kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus rabut hutan nah itu kan berjajar 10 ya itu bisa diganti dengan ratusan seperti ini ya nah itu seperti kotak gitu ya kotak yang lebih besar kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 kalau ingat kalau kecil tadi namanya kubus satuan kalau memanjang namanya puluhan kalau satu kota itu namanya ratusan atau satunya seratus nah mari kita coba praktikan ya coba itu ada satu kubus besar itu namanya berarti dari seratus ya karena kalau pemanjang itu puluhan atau satuannya itu namanya sepuluh kalau ada tiga berarti jumlahnya tiga puluh yang terakhir itu kubus satuannya ada berapa kalian hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada delapan dua ya berarti delapan nah sekarang kita belajar cara menambahkannya kalian lihat itu ada seratus ditambah tiga puluh ditambah delapan berarti jumlahnya yaitu seratus tiga puluh delapan atau seratus tiga puluh delapan nah itu cara membacanya ya jadi seratus tiga puluh delapan mudah kan nanak sekarang pada halaman delapan nah disini kita latihan ya kita latihan untuk menjumlakan dan juga cara membacanya nomor satu nah itu satu balok yang besar berarti seratus ya itu balok yang panjang panjang berjumlah berapa nanak satu dua tiga empat lima enam tujuh kalau tujuh berarti tujuh puluh itu balok yang satuan ada iya delapan buah berarti kalau dijumlakan seratus tujuh puluh delapan nah seperti ini ya tulisannya berarti banyak kubus adalah seratus tujuh puluh delapan cara bacanya yaitu seratus tujuh puluh delapan paham ya nanak lanjut nomor dua itu kubus yang besar ada satu berarti jumlahnya hanya seratus kubus yang panjang itu ada berapa nanak yang berdiri iya tetap ada tujuh berarti jumlahnya tujuh puluh untuk yang satuan itu hanya berjumlah satu berarti kalau dijumlakan yaitu seratus tujuh puluh satu nah banyaknya kubus ada seratus tujuh puluh satu cara bacanya yaitu seratus tujuh puluh satu selanjutnya yaitu nomor tiga nah itu ada dua kubus besar berarti dua ratus ya untuk yang berdiri tetap ada tujuh berarti tujuh puluh dan yang satuan itu berjumlah tujuh juga berarti kalau ditotal berjumlah dua dua ratus tujuh puluh tujuh banyaknya dua ratus tujuh puluh tujuh ya cara bacanya yaitu dua ratus tujuh puluh tujuh nah selanjutnya ya selanjutnya yaitu pada halaman dua puluh empat Udin meraih juara pertama lomba menggambar nomor peserta Udin itu tulisannya dua tiga dua berarti bagaimana anak-anak cara bacanya nah ini ya kita belajar cara membaca dua tiga dua itu dari dua ratus ditambah tiga puluh ditambah dua berarti cara bacanya yaitu oh sebentar ini cara menulisnya kalian lihat kalian tinggal melihat angka yang paling depan ada angka dua angka tiga dan juga angka dua cara menulisnya tinggal kalian tulis seperti itu dua tiga dua lalu cara membacanya yaitu dua ratus tiga puluh dua muda kan anak-anak selanjutnya pada halaman dua puluh lima perhatikan contoh-contoh bilangan berikut nah itu ada balok yang besar sebanyak tiga buah ya berarti jumlahnya tiga ratus yang berdiri atau yang panjang sebanyak empat buah berarti jumlahnya empat puluh untuk yang satuan berjumlah lima berarti ditulis lima ya ingat kalau kita menulis tinggal kita lihat angka-angkanya di depan disitu ada angka tiga empat lima berarti tulisannya tiga empat lima begitu ya cara membacanya tiga ratus empat puluh lima nah untuk yang kedua juga sama ya karena jumlah balok yang besar ada empat berarti tulisannya empat ratus yang berdiri ada tujuh berarti tujuh puluh dan yang satuan ada enam tulisannya yaitu empat tujuh enam tapi cara membacanya empat ratus tujuh puluh enam selanjutnya pada halaman dua puluh enam nah disini kita diminta untuk memasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai pertama-tama kita tulis dulu yuk itu jumlahnya masing-masing ada berapa sih yang nomor satu yang paling atas sendiri itu ada berapa kubus besar karena ada delapan berarti jumlahnya delapan ratus yang bawah yaitu ada tujuh berarti kalian tulis tujuh ratus yang selanjutnya itu ada tiga balok panjang berarti tiga puluh selanjutnya ada dua balok panjang berarti dua puluh selanjutnya itu ada kubus satuan sebanyak lima berarti tinggal kalian tulis lima dan yang terakhir hanya ada tiga kalian tulis tiga nah selanjutnya yaitu kita fokus pada bilangan pertama yaitu tujuh ratus dua puluh lima tujuh ratus berarti kita pasangkan dulu ke tujuh ratus dua puluh berarti kita tarik garis ke balok yang dua puluh lima tinggal kita tarik tarik garis ke angka lima paham ya sekarang yang bilangan yang kedua yaitu delapan ratus dua puluh lima berarti kita tarik garis dulu ke delapan ratus dua puluh berarti tarik lagi ke angka dua puluh lima berarti tarik lagi ke angka lima mudah kan anak selanjutnya yaitu bilangan tujuh ratus dua puluh tiga tujuh ratus mana iya kita tarik ke angka tujuh ratus dua puluh nah angka dua puluh tiga berarti ke angka tiga nah untuk yang selanjutnya ini kita coba menentukan angkanya sendiri misal disini bu guru menggunakan bilangan delapan ratus tiga puluh tiga berarti kita tarik garis ke angka delapan ratus ya tiga puluh tinggal ditarik garis ke tiga puluh lalu tiga berarti ke angka tiga mudah kan anak-anak untuk yang terakhir kalian coba ya untuk menentukan bilangannya sendiri lalu nanti diberi garis seperti bu guru tadi selanjutnya yaitu pada halaman tiga puluh nah disini coba perhatikan gambar di bawah ini nah itu ada dua balok yang panjang berarti dua puluhan atau dibaca dua puluh lalu ada satu balok satuan lalu dibaca satu gitu ya berarti dua puluh ditambah satu sama dengan dua puluh satu kesimpulannya dua puluh satu itu terdiri atas dua puluhan dan satu satuan dua puluh satu berarti dua puluhan ditambah satu satuan dua puluh satu itu sama dengan dua puluh ditambah satu ingat angka satu ditempat satuan angka dua ditempat puluhan selanjutnya yaitu pada halaman tiga puluh satu nah ini yang ratusan ya kalau yang besar itu ratusan berarti kita tulis seratus untuk yang panjang itu kan puluhan karena ada dua berarti dua puluh dan yang satuan itu hanya ada satu berarti kalian tulis satu jika di total jumlahnya yaitu seratus dua puluh satu kesimpulannya yaitu seratus dua puluh satu terdiri atas satu ratusan dua puluhan dan satu satuan seratus dua puluh satu juga sama dengan satu ratusan ditambah ditambah dua puluhan ditambah satu satuan atau seratus dua puluh satu juga bisa ditulis sama dengan seratus ditambah dua puluh ditambah satu ingat angka satu yang paling belakang itu namanya satuan lalu angka dua yang di tengah itu di tempat puluhan dan angka satu yang di depan itu di tempat ratusan ingat ya belakang sendiri itu tempatnya satuan yang di tengah-tengah itu tempatnya puluhan yang di depan sendiri tempatnya ratusan nah sekarang kalian buka pada halaman 31 tulislah lambang bilangannya mari kita menulis seratus tujuh belas berarti angka seratus itu angka satu tujuh belas itu tinggal tulis satu tujuh berarti gini ya seratus tujuh belas nomor dua dua ratus empat puluh enam berarti ada angka dua empat enam seperti ini ya kalian tinggal mencari angkanya saja tiga ratus sembilan puluh empat tiga sembilan empat tulisannya seperti itu ya lalu ada bilangan empat ratus empat empu empat puluh empat nah jadi ada empat 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 gitu ya tulisannya yang terakhir ada lima ratus tujuh puluh enam ingat kalian tandai yang angkanya saja berarti itu ada angka lima tujuh enam nah seperti ini tulisannya selanjutnya tetap pada halaman 31 nah disini kita diminta untuk menulis nama bilangan berikut ingat kita harus tahu nama tempatnya ya itu ada angka enam tiga dua yang depan ratusan yang tengah puluhan yang belakang satuan berarti kalian tinggal menambahkan enam puluh enam mohon maaf berarti kalian tinggal menambahkan ratusan dan puluhan saja nomor satu ya contohnya enam ratus tiga puluh dua enam ratus tiga puluh dua selanjutnya yaitu nomor dua tujuh ratus delapan puluh empat nomor tiga delapan ratus tiga puluh lima nomor empat nah ini hati-hati ini sembilan ratus tapi itu bukan satu puluh lima gitu ya tapi ditulis lima belas jadi sembilan ratus lima belas dan nomor lima sembilan ratus enam puluh tujuh nah sekarang lanjut di halaman pat puluh lima ada contoh saya mendapatkan tiket masuk kebun buah pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor tiga lima empat bagaimana cara membacanya nah ini ya perhatikan nomor salah satu tiket masuk kebun buah bernomor tiga lima empat tiga lima empat digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut nah berarti ada tiga kubus besar lima kubus panjang dan empat kubus satuan jadi cara membacanya yaitu tiga ratus lima puluh empat ingat ya nanak lalu bilangan empat lima empat digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut berarti ada empat kubus besar lima kubus satuan dan empat kubus satuan mohon maaf ada lima kubus panjang dan empat kubus satuan berarti banyaknya kubus adalah empat ratus lima puluh empat atau dibaca empat ratus lima puluh empat mudah kan nanak nah cukup demikian penjelasan dari bukuru apabila ada salah kata bukuru mohon maaf ya terima kasih sudah menyaksikan video bukuru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajaran nanak jangan lupa sehat selalu